Assalamualaikum Halo teman-teman Apa kabar Hari ini saya mau masak Tumis oyong dan bayam Bahannya Satu buah oyong Ini oyongnya dikupas Kulitnya ya dibensikan Karena ini kan keras Setelah dikupas Lalu dipotong-potong Ini dipotongnya sesuai selera Selesai potong Ini ada bayam yang sudah Dibersihkan Ini satu ikat Bayamnya Lalu bumbunya cuma bawang putih Digeprek aja Selanjutnya Panaskan minyak Lalu tumis bawang putih Sampai berubah warna Dan baunya harum Setelah ditumis Lalu Tambahkan air Sebanyak 250 ml Didihkan Setelah mendidih Lalu masukkan oyongnya Lalu masukkan bayamnya Ini bayamnya satu ikat ya Diaduk sebentar Lalu tambahkan garam Dan bumbu kaldu Nah ini dimasak sebentar aja Sudah matang ya Tidak usah terlalu lama Kalau yang suka pedas Silahkan tambahkan cabai ya teman-teman Kalau ini saya tidak pakai cabai Nah ini teman-teman mudah banget kan masaknya Ini simple, praktis, dan cepat banget Tumis Oyong dan bayam Sudah matang Lalu tuangkan di mangkok Dan siap untuk dihidangkan Oke teman-teman Terima kasih banyak Yang sudah menonton video saya Semoga bermanfaat Oh iya jangan lupa subscribe Like, komen, dan share ya Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum Terima kasih